selamat menikmati 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 Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini Ada yang tahu kita hari ini kira-kira akan belajar apa? Kita akan belajar tentang air Lebih tepatnya tentang sumber energi Nah sumber energi itu sendiri ada banyak sekali Ada termasuk air, sumber energi panas Yaitu bisa kalian lihat seperti matahari dan lain sebagainya Nah selanjutnya itu juga kita akan belajar mengenai Kewajiban kita untuk menghemat sumber energi yaitu air tadi Nah disini ibu punya teks bacaan lagi Nah ibu akan bagikan kalian satu-satu Nah dari teks coba mati dulu teks tersebut Kira-kira apa yang akan kita bahas adik Nah disitu kalian baca dulu Ibu beri waktu selama lima menit untuk membaca Kemudian disitu ada soal Nah kalian temukan informasi yang terkait disitu Nah selainnya itu baru kalian ceritakan kembali Dari teks ini dan tulis hasilnya disini ya Terima kasih telah menonton! Sudah selesai ya anak-anak? Sudah ibu! Nah tadi kan sudah ditulis ya Apa pekerjaannya disitu Nah ibu minta kalian maju ke depan Tadi dari soal yang kalian kerjakan tadi Apa yang berani? Tuju tangan? Minta maju ke depan Silahkan teman-temannya disimak ya Dalam melakukan kegiatan Tubuh kita merasa lelah Saat tubuh lelah kita membutuhkan istirahat Selain istirahat Kita membutuhkan asupan makanan dan minuman Makanan adalah sumber energi bagi tubuh Selain makanan Kita juga membutuhkan minum Agar tubuh kita mendapatkan sumber energi Saat ini sumber air sudah tercemat Dan disebabkan oleh sampah dan limba Oleh karena itu Menjaga dan mencerarikan sumber energi Di antaranya Satu merawat dan memelihara tanaman Dua melakukan penghijauan Tiga tidak membuang sampah dan limba Empat menggunakan air setukupnya Baiklah silahkan duduk Selanjutnya siapa yang ingin maju Menceritakan Nah gelilah Jadi kita harus berbanyak istirahat Karena istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh Saat istirahat Kita membutuhkan asupan makanan dan minuman Makanan adalah sumber energi untuk tubuh manusia Karena itu kita wajib menjaga kesehatan Dan makanan Kita juga membutuhkan minuman Untuk perbaik sumber energi kita Selanjutnya Amel Makanan adalah sumber energi bagi tubuh Sebagian besar makanan Berasa dari tumbuh-tumbuhan Karena itu kita wajib memelihara Dan menceritakan tumbuhan Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh Air juga merupakan sumber energi listrik Listrik adalah satu energi yang sangat Dibutuhkan manusia Terakhir Dania Maju Kita membutuhkan asupan makanan dan minuman Karena makanan adalah sumber energi bagi tubuh Air bersih akan utang karena limbah Dan Jika sumber energi habis Maka kehidupan manusia akan terancam Nah Jadi benar sekali Yang telah kalian ceritakan tadi Di depan Bahasanya Sumber energi itu tidak berasal dari air saja Tapi ada juga makanan Dan energi-energi yang ada di lingkungan sekitar kita Seperti matahari tadi Baiklah anak-anak Di sini kita selanjutnya akan belajar Materi PPKN Nah di sini ibu ada video Silahkan tonton videonya terlebih dahulu Kemudian pak kami isi dari Video ini Air Taukah kamu? Video 25 persen kita adalah air Air juga keluar saat kita buang air kecil Air yang sudah keluar harus diisi lagi Kalau tidak akan terjadi dehidrasi Caranya adalah Minum air sebanyak 2,5 liter Atau 8 gelas Tiap hari Jumlah air ini Dari dulu sampai sekarang Tidak berubah Mengapa? Karena air terus bergerak Ini dinamakan siklus air Jadi prosesnya adalah Air menguat menjadi awan Karena panas matahari Lalu awan menurunkan hujan ke permukaan ini Proses ini akan terus berulang Air di bumi terdiri dari 97 persen air air Nah tadi kan sudah diamati videonya Tadi videonya tadi isinya tentang apa? Tentang menghemat air bu Tadi ada yang tahu? Ya benar sekali tadi itu berkat video tersebut berkaitan tentang air Jadi disini dalam tubuh kita itu sebanyak 75 persen terkandung air Nah apa akibatnya kalau kita tidak minum air? Tadi Dehidrasi Dehidrasi tubuh Yaitu kekurangan cairan dalam tubuh Kalau kita kurang cairan dalam tubuh tadi Kenapa? Lesu Lesu Belah 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 Bisa-bisa jadi Sakir Nah jadi Mengapa harus kita itu Harus banyak-banyak minum? Ada yang tahu Berapa gelas per hari Untuk minum? Tentang? Delapan Delapan gelas per hari Nah selanjutnya disini ibu akan melakukan kegiatan diskusi Nah disini ibu akan membentuk kalian menjadi sebuah kelompok Kelompok itu terdiri dari dua orang untuk melakukan kegiatan diskusi Nah disini ibu punya nomor Silahkan ambil nomornya Nah kalau nomornya sama silahkan membentuk kelongan Masih kelompok satu Dua Dua Silahkan bentuk kelompok Nah disini ibu punya LKPD Nah kalian silahkan diskusikan bersama teman-teman kalian Mengenai Kewajiban kita untuk menghemat energi Sumber energi air Apakah selesai anak-anak? Sudah ibu Nah disini ibu minta kalian perwakilan setiap kelompok itu maju ke depan Menjelaskan hasil diskusi kalian Silahkan ketua kelompok Satu Satu Menggunakan mesin dan selang bertekanan untuk mencukin mobil Selanjutnya kelompok dua Baiklah ini hasil diskusi kami Satu Mengurangi aktivitas menyiram Tidak lupa mematikan seram Memeriksa saluran air dalam rutin Gunakan kembali air yang sudah dipakai Gunakan sedikit diskusi Dua Mengurangi siraman Memanisau Penggunaan air Mematikan seram Nah Belajaran kan telah selesai Nah sekarang ibu tanya disini Tadi kan sudah belajar bahasa Indonesia tentang air Terus PPKN tentang kewajiban kita untuk menghemat sumber energi air Nah disini Tunjuk tangan kalau ada yang tahu Tadi selama pelajaran tadi ada yang bisa menjelaskan lagi Menggunakan bahasa sendiri Mengenai materi hari ini Yadilah Sumber energi ada banyak sekali Seperti matahari merupakan sumber energi panas Kemudian untuk tubuh Sumber energi yaitu makanan dan minuman Kalau tidak minum Maka tubuh akan lebih lesu Lebih lesu Lelah dan lebih kehatin Ya sekali Jadi kesimpulan kita belajar hari ini Bahasanya air itu merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan kita Bagi kehidupan sehari-hari Karena itu tadi bisa untuk mandi Minum Kalau kita tidak minum tadi Tubuh kekurangan cairan Nah disini ada yang ingin bertanya lagi Mengenai materi yang belum dipahami Tidak ada Bu Baiklah mungkin itu saja Pembelajaran hari ini Sebelum mengakhiri pembelajaran Silahkan periksa dulu Yang ada sampah-sampah itu silahkan dikungu terlebih dahulu Sudah? Nah untuk mengakhiri pembelajaran Kita berdoa bersama-sama Silahkan intan pimpin temannya untuk berdoa Wahid Bismillahirrahmanirrahim Baiklah Mungkin itu saja Pelajaran kita pada hari ini Ibu tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh